Harry kan bisa dong Oke, nice Nice, nice, nice Jadi ini kita empat tiala nih, cok Aduh, gila Gila, gila, gila Pricingnya Liverpool luar biasa sih Lega, lega, lega Selamat datang kembali di channel Giroviva Kita akan melanjutkan lagi perjuangan Di musim terakhir Realistic Rebuild Manchester United Season 4 Dan lagi-lagi Liverpool menjadi pengganjal kita ya Seperti di musim lalu ya Kali ini kita harus menghadapi dia di Piala FA Di lanjutan ronde keberapa nih ya Ronde keempat Kita akan menjamu mereka di Old Trafford Kemudian Tidak lama setelah itu kita harus kembali menghadapi mereka di semifinal Piala Liga Nah, ini berhubung karena Udah keluar ya IAFC 24 ya Jadi ini harus segera gua selesaikan cepet-cepet Jadi kemungkinan besar gua akan menjawab beberapa permintaan dari temen-temen yang meminta untuk videonya di perpanjang durasinya Ini bakal panjang durasinya Kita bakal mainin mungkin lebih dari satu bulan ya Mungkin di episode ini kita main sampai di bulan Maret temen-temen Dan ini lawannya gokil-gokil banget sih Di bulan Februari kita harus menghadapi Chelsea Kemudian Real Madrid di babak 16 besar UCL Terus lanjutan Liga Inggris Di bulan Maretnya ada Liverpool di Liga Kemudian menghadapi Madrid lagi ya Uwe ya Kita ke Santiago Bernabeu dan menghadapi Arsenal di Kandang Ini harus selesai dalam dua episode temen-temen ya Target gua sih besok minggu ini udah keluar Jadi kita sambil coba kita mainin aja ya Langsung ke persiapan selanjutnya Menjamu Liverpool di Laga Piala Efe Gua akan menurunkan Hoylon di depan dan Valverde sebagai sayap kanan Di bagian tengah tidak ada perubahan Di center back gua akan menggantikan Martinez dengan Ian Aurel Bisek ya Dia akan berduet dengan Gimenez Sementara itu di Liverpool sendiri Agak mengerikan ya dua sayapnya ya Osman Dembele sama Mohamed Salah Gila Gokil sih Ruben Neves menjadi landang jangkarnya Dan akan menjadi kapten di pertandingan kali ini ya Di backnya sendiri sama seperti pertandingan sebelumnya Jadi langsung aja kita menuju ke Highlight pertandingan Manchester United Melawan Liverpool temen-temen Dua musim berturut-turut ya Kalau gua gak tau nih nanti di Liga Champions Kalau sampai di Liga Champions dia juga Ketemu sama kita di babak penyisian sih Kita rival banget sama Liverpool dah Ya langsung aja kita menuju ke pertandingannya Selamat menikmati Bagus sekali umpannya Hoylun selesaikan Aduh Alisen Penjaga gawang dari neraka bung Salah berbahaya Uduh Uduh Mantap Jurus counter attack Presi siap Presi siap Bum Tur Wih Udah dipersiapkan dengan baik bung Hah Hah Bagus sekali Bagus sekali Ha Tur Is Aduh nyaris bung Aduh gak bisa dibendung itu bung Luar biasa sekali pergerakannya Yuk 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 Nice Nice Ayo dong Uuuuh Andalan Q Kesalahan tadi dari Pemain bertahan Liverpool ya Mampu diganggu oleh Amartialo dan Menghasilkan Sebuah kesempatan yang Dikonverse menjadi gol bung Pressing tetap Oke nice Pressing yang luar biasa bung Kita berhasil lolos ke Babak selanjutnya Memumpuskan harapan Liverpool Setelah ini kita akan kembali menghadapi Liverpool Di Semifinal leg kedua Ciala Liga teman-teman Langsung aja kita menuju ke persiapan Kembali menghadapi Liverpool Gue akan mencoba Sedikit komposisi yang berbeda ya Hannibal Bambri akan gue coba turunkan kembali bersama Manukone di tengah Kemudian sebagai Defend midfield Ada Almusrati di sana Untuk back tidak ada perubahan ya teman-teman ya Hoylon akan gue pasang Karena dia adalah anak mas gue Dan untuk kesempatan kali ini Valverde tidak akan gue turunkan sebagai pemain utama Nanti dia akan gue gunakan Bila keadaan tidak berjalan sesuai rencana teman-teman Di Liverpool sendiri juga Sedang kacau ya Mereka juga menurunkan Apa namanya Kombinasi squad pelapis dengan inti Tapi salah Gakpo, Alaba, dan Tomori Staminanya udah hancur Tetap dipaksakan main Kita akan melihat nanti Bagaimana perjuangan Liverpool ya Sekarang kita langsung menuju ke Anfield Stadium Untuk Menjalani Laga Lanjutan Leg kedua Semifinal Piala Liga teman-teman Nanti kita di final akan ketemu Antara Sunderland atau Arsenal Tapi kalau di atas kertas sih Kayaknya Arsenal ya Dan Arsenal sendiri di Pertandingan sebelumnya Dia berhasil unggul 4-2 dari Sunderland Di kandang Sunderland Jadi kemungkinan di Stadion mereka Mereka akan bisa memungkus kemenangan ya Langsung aja kita menuju ke Pertandingannya teman-teman Waalaikumsalam Bang Faris Selamat menikmati ya Berbahaya Gakpo Uh Hampir saja Pemain yang sedang kelelahan ini ya Mampu melepaskan tembakan dengan baik Rasmus Uh bagus kali ini 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 andalan kita Ayah Berbahaya Salah berhasil Mencetak Emang ini orang racin Tentang gak Gak dimana Gak dimana Bagus kali Bagus kali Mebri Ih bagus Bagus Manfaatkan nak Manfaatkan Astaga Hurricane Come on Nice Secara harapan Bung Oke bagus 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 Raisi Setelah Mengganti Pemain-pemain inti Dan masuk ke dalam Squad kita ya Baru kita bisa Mengimbangi permainan mereka Nice Waduh Gokil Liverpool Menggila Co Co Harry Kane bisa dong Oke Nice 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 Jadi ini kita empat tiala nih cok Aduh gila 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 pricingnya Liverpool luar biasa sih Lega 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 Perjuangan yang luar biasa temen temen Dari kalah 2-0 kita comeback lu Bruno Fernandes masuk langsung Membalikan keadaan gila sih Menghadapi Leicester City gue hanya mengganti Valverde ya Gantiin si Turam Selebihnya adalah tim inti Dari sisi Leicester City sendiri tidak ada yang terlalu istimewa Strikernya Danny Ings ya Bukan Jamie Vardy lagi Mungkin dia udah pensiun Jadi langsung aja kita quick sim Kita lihat Kemungkinan kita akan menang 3-1 sih temen temen Dua sama lu cok Nyaris kalah pun Menjamu Chelsea di Old Trafford Tidak akan gue mainkan temen temen ya Jadi kita akan quick sim aja Dan gue tidak akan mengganti Satupun pemain dari tim inti kita Dari sisi Chelsea sendiri Oke tidak ada yang disimewa Oh Goretzka Goretzka ada di posisi central midfield Yang menarik sekali bersama VTnya Selebihnya semua sama aja Kita sim match Ini kita cuma selisih 6 poin doang nih sama Chelsea nih Jadi kita harus menang sih Dan gue yakin kita bisa menang Kemungkinan 1-0 atau 2-1 temen temen Come on 2-1 Harry Kane 2 gol setelah tertinggal ya Luar biasa Comeback kita Nice nice Menghadapi Real Madrid ya Di babak 16 besar Liga Champions Ternyata gue tidak bisa membawa Gregor Cobell Karena dia cedera pada saat pertandingan melawan Chelsea Di pertandingan sebelumnya Cobell harus absen selama 2 bulan temen temen Jadi The Kaiser yang akan menggantikan dia sebagai keeper utama Selain itu Valverde akan gue turunkan di sahib kanan Untuk menghadapi mantan timnya Dia akan menjamu Real Madrid di stadion Old Trafford Sebagai pemain Manchester United Dan striker utamanya yang akan gue turunkan adalah Rasmus Hoylon Selebihnya tidak ada perubahan Sementara itu di Real Madrid 4-3-3 Vols 9 Ada Ngkungku disana ya Sebagai striker yang pengganti dari Karim Benzema Dan ada Riyad Mahrez di sahib kanan Gui Marais ada di Central Midfield ya Pemain dari Newcastle Kemudian ada Fabinho Pemain dari Liverpool sebelumnya Dan Kamavingga sebagai CDM Selebihnya Ya ada Laporte Laporte back dari Manchester City ya Ada Baku dan Parisi di sahib kiri dan kanan Untuk backnya Vini akan bermain sebagai sayap kiri Jadi langsung aja kita menuju ke pertandingannya Kita akan Menyaksikan highlight ya teman-teman Ini gue persiapkan sebagai highlightnya Masih di 16 besar ya Langsung ketemu lawan yang sangat berat teman-teman Dan Uniknya adalah Valverde akan menghadapi langsung Mantan klubnya Di babak penyisian Liga Champions Luar biasa sih ini keren sih Oke Langsung aja menuju pertandingannya Selamat menikmati Langsung tentang Aduh Tendangan apa itu Bung VD 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 Valverde Come on Come on Come on Come on Mencetak gol ke mantan klubnya Bung Luar biasa VD Sebegitu passionatenya ya Permainan yang sangat api Kalo VD Valverde Hoilun Ah Ih bagus sekali The Kaiser tidak mampu Tidak mampu meredam Vini Bung Dihah Penalty Pak Aduh Kita lihat replaynya ya Aduh Fatal Kanan Dihah Kurang ajar Diceyengin kita Bagus kali Harry Kane Harry Kane Harry Kane Hajar Bung Yes Ah Haduh Harry Kane Nice Aduh Degdegan banget cuy Seri ya Aduh Di kandang Madrid nih Habis ini nih Tapi kita sudah Berhasil melewati Banyak ujian ya Temen-temen ya Eee Harusnya kita juga bisa Melewati ujian Melawan Madrid Nanti di kandang mereka sih Sekarang kita menuju ke persiapan selanjutnya Menjamu Brentford di Old Trafford Eee Gue pastinya hanya akan mengganti The Kaiser aja ya Karena Gregor Kobel sedang cedera Untuk keeper cadangannya Gue ambil dari Pemain academy temen-temen Dan Valverde Menempati posisi Saip kanan di pertandingan kali ini Sementara itu Brentford Dengan 4-3-3 holdingnya Tidak ada yang Terlalu istimewa sih Ini Kayaknya sih kita bisa sih Menang 3-1 sih 3-1 Satu sama doang cu Aduh Harry Kane gagal penalti cuy Aduh Sekarang kita udah Masuk ke final Piala Liga Kita akan melawan Arsenal Dari sisi squad kita sendiri Hoilun akan gue turunkan Sebagai striker utama Kemudian Valverde Sebagai Pemain sayap kanan ya Di tengah tidak ada perubahan Di back juga tidak ada perubahan Sementara itu Arsenal akan menurunkan Para pemain andalannya juga ya Tanpa Anthony Tanpa Ericsson Tanpa Siapa Amrabat Tanpa Amrabat Dalos Sebagai Back kanan ya Andalannya Sementara itu Brozovic yang akan menjadi Sentral Apa Defensive Midfield Jorginho dan Odegaard akan menjadi Dua Sentral midfield ya Strikernya Gabriel Jesus Ini akan gue mainkan Sebagai highlight aja Teman-teman Karena Gue pengennya nanti Untuk full pertandingan Mungkin Di Final Liga Champions Dan final Piala FA Kalau kita masuk final ya Ini gue buru-buru banget Jadi kita Highlight-highlight aja Biar enggak terlalu panjang Durasinya teman-teman Setelah ini adalah Episode terakhir Realistic Rebuild Manchester United Di FIFA 23 Teman-teman Kita akan langsung Memainkan Permainan Di FC 24 Endgame Endgame Kita 23 Endgame Oke Kita sudah di pertandingannya Selamat menikmati Bagus kali Resford Seperti biasa Andalan Q Andalan Q Hajar Aduh Bagus kali Bagus kali Umbang Saudara-saudara Ansel melihat itu Enggak Bagus kali Tiga offset Goal Kaplan Turang Apakah akan semudah ini Bung Luar biasa Aduh Itu mudah Harusnya diantisipasi The Kaiser Wih Bagus Hajar Mudah saja Bagi Pickford Alalah Aduh Bagus kali Bagus kali Tidak menunggu lama Bergoyang lah Bisa Sini goal Anjir Bagus 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 Tidak Kita tetap berhasil Gagulin Aduh Sendal Sendal Detik-detik Menuju Kemenangan Bung Kemenangan Sudah di depan mata The Kaiser Itu bisa ditangkep Loh Aduh Ya Kita kembali Menjuara Piala Karabau Piala kesayangan Sudah berapa kali Kita juara Piala Karabau Satu Piala Sudah Tiga Piala lagi Semoga Semua Berjalan Sesuai rencana Musim terakhir Nih Abis ini Kita IGFC Abis ini Kita cobain Road to Glory Luar biasa Di tengah musim Valverde Masuk Menambah Amunisi Semakin kuat Tim kita Terima kasih Buat Bang Juni Yang udah Merekomendasikan Dan mengingatkan Gue Karena VD adalah Pilihan terbaik Untuk bisa bermain Di side kanan Dan CM Walaupun kurang Realistis sih ya Tapi yaudahlah Ini musim terakhirnya Satu piala ya Tiga piala lagi Teman-teman Kita langsung menuju Ke persiapan selanjutnya Ya kita akan Memainkan lagam Melawan Norwich Di FA Cup Tapi ini akan menjadi Highlight goal aja Teman-teman Untuk memperpendek Durasi Gue tidak akan Panjang lebar Kita langsung menuju Ke pertandingannya Supaya tidak terlalu lama nih Tapi yang jelas Gue akan menceritakan Gue akan menurunkan Pemain pelapis ya Seperti Al Musrati Manu Kone Hannibal Mabry Kemudian ada Rasmus Hoylun Amat dia lo Dan Nico Williams Dan Nico Williams Akan gue pasang Di sayap kiri Menggantikan Si Risford Sementara di Back sendiri Tidak ada terlalu perubahan Tapi gue akan Menggantikan Gimenez Akan digantikan oleh Jan Orel Bisek Teman-teman Dan Back sayap muda Juga gue mainkan Yaitu si Kumbedi Dan Livramento Jadi selamat Menikmati teman-teman ya Bagus sekali Kesempatan emas Amat dia lo Ayo Nice Hannibal Mabry Berbahaya Pergerakan yang cukup baik Dari Norwich Aduh gila Keren banget cuy Keren 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 Uh bagus banget Tidak offset Ya Allah Uh bagus Come on Goal sini Goal sini Uh kalau gak goal sih Kebangetan Nice Aduh The Kaiser Kita bener-bener kehilangan Sosok Kobel ya Astaga The Kaiser bisa dibobol Semudah itu Bu Ayo Hoilun Uh Tiga Sama Ya Allah The Kaiser Gitu lagi Goalnya cuy Pupus Pupus kita di FV Hancur Selamat Selamat buat Norwich ya Aduh Ini bagus banget Ini Benrah Winder Tadi dia Jeli banget dia Ngeliat si The Kaiser tuh Menang lawan Liverpool Udah lolos Kalahnya menor Tapi itu keepernya sih Asli sih Aduh The Kaiser Mudah-mudahan ya Ini akan gue sim Pertandingan ini akan gue sim Ini akan menjadi sim match Dan pertandingan terakhir di episode kali ini Kita akan melanjutkan Final episode Di episode berikutnya teman-teman Jadi Gue akan menjelaskan sedikit ya Semua tim Adalah tim inti teman-teman Dan Valverde akan gue pasang menjadi set kanan Di Liverpool sendiri Mereka seperti biasa Menurunkan Squad yang Ya udah 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 kita hafal lah ya Udah biasa diturunkan juga Jadi langsung aja kita sim Gue gak tau sih hasilnya gimana Gue mau menurunkan dulu Aduh Yes Menang Yes Di kandang Liverpool loh cu Squad itu Wirti squad kita cu Rashford 2 Gol Nice Ya teman-teman Laga melawan Liverpool tadi Di sim match Mengakhiri episode Kita kali ini Yang cukup panjang ya Kita akan melanjutkan lagi Di episode selanjutnya Episode final End game Di FIFA 23 Resmi ya Kita akan langsung Menuju ke FC 24 Setelah ini Sorry Setelah end game Di episode selanjutnya Terima kasih banyak Yang udah nonton Dan kalau kalian udah nonton Sampai sejauh ini Dan kalian suka Sama kontennya Bantu subscribe gue ya Kasih like juga Kasih komentar Kalau misalnya gak suka Kasih dislike Gak apa-apa teman-teman Kita akan bersiap Menghadapi Real Madrid Di episode berikutnya Dan di episode berikutnya Sepertinya Gue cuman akan Memainkan highlight Sedikit-sedikit aja Untuk Menghemat Durasi teman-teman ya Sepertinya sampai Disini aja Jadi kita ketemu Di episode selanjutnya Januar out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax